Assalamualaikum Sobat Youtube kali ini saya bikin cemilan dari tepung ketan ini sudah matang saya potong-potong dulu tinggal disajikan saja ini ketan atau moci golong, isi kacang tinggal penyajian sajikan di piring saji bagaimana caranya dan juga rasanya kita ikuti dulu proses pembuatannya hingga selesai ini penampakannya sebelum kita lanjut saya mohon yang baru hadir tekan dulu tombol like dan juga subscribe terima kasih ini kenyal lembut kenyal lembut seperti ini teksturnya nah untuk rasanya enak banget langsung saja ke bahan-bahannya ini ada tepung ketan gula pasir dan juga tepung terigu aduk rata nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi tambahkan susu bertahap boleh di skip diganti air juga boleh atau santan aduk sampai tercampur dan mencair seperti ini menyatu lalu tuang adonan jadi dua bagian yang satu dikasih pewarna putih ini langsung dituang yang warna putih tuang di loyang ukuran 20x20 kukus di air mendidih biarkan hingga 10 menit ini saya bikin isiannya 100 gram kacang lalu saya chopper kalau di chopper tidak terlalu halus ini setengah dicincang lalu sisikan dulu lanjut ini adonan yang coklat saya bubui satu sendok makan coklat bubuk berikan sedikit adonan biar larut bubuk coklatnya boleh ditambahkan perasa dark coklat opsional lalu tuang di atas adonan putih setelah 10 menit berlalu ratakan usahakan loyangnya tidak miring hasilnya juga biar cantik sempurna ini setelah 20 menit sudah mateng kita dinginkan dulu setelah dingin angkat lalu lepaskan dari aluminium foilnya maaf tadi yang adonan pertama tidak saya alasi aluminium foil atau kalau ada daun pisang boleh daun pisang ini juga lupa tidak diolasi minyak aluminium foilnya hanya di loyangnya saja jadi lengket taburi kacang sangray yang sudah dicoper dan dikasih gula diratakan seluruh permukaan lalu gulung pelan-pelan dari ujung di gulung pelan-pelan seperti ini sampai akhir ini letoi banget namanya juga mochi dari ketan ini saya simpan dulu saja biar tidak terlalu letoi atau terlalu apa ya ini namanya masih belum kokoh sempurna saya taburi wijen dulu lalu saya kembalikan plastiknya saya simpan dulu di freezer selama beberapa jam dan ini hasilnya saya potong potong dulu semuanya sajikan di piring saji sesuai selera motongnya ini saya potong 1 cm kurang lebih tinggal disajikan ini enak banget atau kalau kurang suka kalau kurang suka wijen boleh ditaburi tepung maizena yang disangrai seperti standarnya kue mochi sajikan di piring saji selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir terima kasih terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi ladang bahala dan dibalas Allah SWT saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh